Oh iya, jadi sebelum kita mulai, kita doa dulu ya, dalam berperiksa yang masing-masing di mulai. Oke, sebelum kita belajar mengenai mutu ikan ya, jadi kita harus tahu dulu jenis-jenis ikan itu seperti apa. Jadi ikan itu ada dua ya, ada yang dia bertulang belakang dan bersirip, ada juga yang tidak bertulang belakang dan tidak bersirip. Jadi kalau yang dia masuk ke ikan, ikan yang secara penamaan kita dilakukan, itu termasuk ke yang bertulang belakang dan bersirip. Sedangkan kalau yang dia tidak bertulang belakang dan tidak bersirip itu, biasanya itu, ya istilahnya ini seafood lah ya ya. Jadi kalau seafood itu kan ada ikan, terus ada kerang, ada udang, atau ada yang maluska, yang maluska, seafood ya. Nah, itu termasuk yang dia, yang ini yang kerang-kerangan, yang maluska, yang udang-udangan, gitu. Dia termasuk ke ikan yang tidak bertulang belakang dan juga tidak bersirip. Terus, ini berdasarkan ke dalam lemaknya itu, dia dibagi menjadi 3 ya, lemak rendah, lemak sedang, dan lemak tinggi. Nah, ini kadarnya ini dia 2 persen ya, dibandingkan dari total semuanya, gitu. Dari total energinya, ini tuh per 100 gramnya. Kalau sedang, dia 2-5 persen dari kalorunya, sedangkan kalau tinggi itu sekitar 6-20 persen dari kalorunya. Nah, kandungan lemak yang tinggi itu umumnya sulit mengalami kerusakan ya. Jadi, ikan yang mempunyai lemak yang tinggi, nah, dia biasanya otomatis itu kandungan airnya juga sedikit. Jadi, kayak kebalikan gitu ya. Jadi, kalau kandungan lemak daging gitu, atau ikan itu semakin banyak, nah, kandungan airnya itu semakin kecil, loh. Gitu. Nah, kemarin kita sudah belajar juga ya, kalau air, kandungan air yang banyak itu, dia sebagai media tunjuknya bakteri. Jadi, kalau ikan yang dia berlemak tinggi, dia otomatis dengan kandungan airnya yang rendah, atau sedikit, kayak gitu, dia juga akan gak rentam juga, jadi perubahan fisik, atau kerusakan gitu ya. Jadi, kerusakan fisik, kimia, mikrobilogis, nah, itu dia gak terlalu cepat gitu, dibandingkan ikan yang lemaknya rendah. Otomatis dia kandungan airnya tinggi. Seperti itu ya. Nah, kalau kemarin daging ya, kalau daging itu, kita bedakan daging merah sama daging mutih ya. Nah, kalau ikan itu kan ada ya, ikan yang dia merah sama ikan yang dia putih. Nah, kalau biasanya yang ikan laut itu beberapa, dia warnanya agak lumayan merah ya, dibandingkan dengan ikan air tawar. Nah, daging yang berwarna merah, itu biasanya relatif mudah temik, dibandingkan dengan daging yang dia warna putih. Seperti itu. Jadi, dia penanganannya, 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 penanganannya itu juga harus lebih berhati-hati untuk daging yang berwarna merah. Seperti itu. Jadi, mulai dari penyimpanan, pengolahan, kayak gitu, lebih ke penyimpanan ya. Nah, itu harus lebih berhati-hati, dibandingkan dengan daging yang berwarna putih. Nah, ini sifat dan komposisi ikan ya. Jadi, komposisi ikan itu tergantung kepada spesiesnya. Jadi, memang kayak, walaupun dia air tawar gitu ya, sama-sama di air tawar, tentu dia berbeda. Kandungan gizinya berbeda. Karena komposisi kimia termasuk kandungan gizi juga ya. Balik ya. Jadi, kandungan gizi termasuk komposisi kimianya. Umurnya, jenis kelaminnya juga. Seperti umurnya gitu ya. Kayak ayam yang kemarin ya. Ayam yang dia sudah agak tua, kayak gitu. Nah, dia dari daging teksturnya pun juga lebih alat gitu, dibandingkan dengan yang masih muda. Tentu dia kandungan protein, lemaknya pun juga berbeda. Terus, di sini musim penangkapan, dan tersediaan pakan di air, juga tentu berbeda gitu ya. Jadi, air ikan yang memang dibudidayakan, dengan ikan yang memang dia hidup, dengan mencari makalannya sendiri, tentu dia berbeda ya. Nah, untuk kandungan protein dan mineral, dan ini ikan terlalu konstan. Tetapi, kadar air dan kadar lemak sangat berfluktuasi. Jadi, berfluktuasi maksudnya naik turun ya. Jadi, juga tergantung dari kalau kalau kadar air ini, tentunya dia tergantung sama kadar lemak juga. gitu, sama dia penangannya juga kalau kadar air ya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya kandungan lemak pada daging semakin besar. Jadi, kalau dia lemaknya semakin besar, nah, kandungan air ini itu dia semakin kecil. Makanya, kalau dia kandungan lemaknya, dia semakin sedikit, nah, dia akan cepat untuk mengalami proses kerusakan. Entah itu fisik, ataupun, ya, lebih ke fisik sih, fisik punya gitu. Dia ada kerusakan gitu ya. Nah, ini komposisikan ya. Ada air, protein, lipid, karboniter, dan MRG. Karena memang ikan itu dia masuknya ke protein hewani ya. Jadi, dia mungkin kalau kita lihat dari protein, lipid, karboniter, sama energi, tentu dia dari tinggain aja lah ya. Kalau yang berbeda ini kan memang kompilernya ya, atau dia jumlahnya ya, kompil dari protein, lipid, sama karboniter, gitu ya. Nah, kalau yang apa, yang kandungannya secara ini, yang tinggal ini, tentu dia lebih banyak protein, habis itu baru lemak, atau lipid, dibandingkan sama karboniter, ya. Jadi, kalau di sini, dibandingkan karboniternya itu dibandingin dengan kandungan tumbuhan, tentu dia lebih banyak tumbuhan ya, yang dia berserat gitu. Karena yang tumbuhan berserat, itu ya, yang padi, ataupun padi itu kan, karboniternya, dia lebih tinggi tentunya ya, dibandingkan dengan ikan-ikanan. Nah, kita mau ngelih dari air ya, daging ikan laut mengandung air sekitar 50-85%, terlalu pada spesies 100 bukti dari ikan. Jadi, dia terlalu pada spesiesnya juga. Kalau ikan laut sama ikan tawar pun, sebenarnya kandungan airnya juga tidak terlalu jauh beda ya, sekitar tempatnya sedikit. Terus, ketika ikan dibutuhkan, tidak ada air hilang-hilang. Jadi, ketika ikan dibutuhkan, tidak ada air hilang-hilang. Jadi, ketika air, ketika dibutuhkan, itu yang termasuk ini ya, termasuk salah satu penyimpanan, itu kan yang dibutuhkan ya. Nah, ketika kita melakukan penanganan berupa pembekuan, itu tidak ada air yang hilang. Karena kondisi ikannya itu, air yang ada di dalamnya pun, dia menjadi beku. Tapi di sini, hubungan air dan protein, ikatannya itu, dia terganggu. Nah, akibatnya, pada saat daging digalekan, jadi kurang kompak dan lebih berair. Nah, biasanya juga seperti itu kan ya, kalau misalkan, kalian masukkan di, di, apa namanya, di printer. Jadi, kalau sudah beberapa hari, dimasukkan di printer, memang plusnya, positifnya memang dia secara, secara umur simpan, nanti jadi lebih lama ya, dibandingkan kalau dia disimpan di killer, kayak gitu. Cuma, kalau di sini, disembukkan ya, kalau akan terbukupkan, tentu dia pas itu, setelah dia dicairkan ya, setelah itu dicairkan, dia akan menjadi kayak, agak, kalau kita pencet gitu ya, kalau kita pencet itu agak, agak lembek, kayak gitu ya, karena memang dia, jadinya yang ikan yang awalnya dia, yang airnya tuh awalnya memang, kayak apa, mengumpul jadi beku, kayak gitu ya, nah setelah diheretkan, dia lebih berair, karena, karena memang airnya yang awalnya beku, jadi mencair, karena ini hubungan air sama proteinnya. Terus protein, nah ini kandungannya 15-25% dari berat total di ikan. Sedangkan untuk lipid, untuk lemaknya ya, ini tadi juga sudah dijelaskan di awal ya, ikan lemak rendah, terus ikan lemak sedang, lemaknya sedang, sama yang dia tinggi. Kalau dia rendah, itu mengandung kurang dari 2%, sedang itu 2-5%, kalau dia tinggi 5%, kalau yang dia, ada yang sampai dia 20%, jadi memang tergantung dari stress-ness, tergantung dari penanganan, tergantung dari dia mendapatkan, makanan ini juga, tergantung. Karbonhidrat, karbonhidrat, tentunya dia, lebih sedikit ya, dibandingkan dengan sumber karbonhidrat lainnya, walaupun itu ada. Walaupun itu ada. Kayak, apa namanya, nasi pun itu sebenarnya, juga ada proteinnya, tapi memang lebih sedikit ya, protein abatinnya sedikit, dibandingkan dengan, protein P-P, misalkan seperti itu. pun juga pada ikan, dia punya makronutriennya, ada karbonhidrat, ada lemak, ada protein, kayak gitu. Cuma dia lebih ke, tanggungannya lebih ke protein, sama lemaknya. kalau untuk energi, nah ini dia, paling mudah ya, ditentukan ya, nilai energinya ya. Jadi, kalau energinya bisa, lewat kandungan jenis setelahnya ini ya. Jadi, kalau ini, ini kan basic, kita taunya ya. Jadi, kalau energi yang misalnya, 1 gram lemak, itu 9 kilokalori, sedangkan yang 1 gram karbonhidrat, sama 1 gram protein, nah itu dia 4 kilokalori. Jadi, ini kalau ada terusannya ya, sebenarnya ya, jadi kurang. Jadi, lemak itu, 1 gram lemak itu, dia memang kalorinya lebih besar, dibandingkan dengan karbonhidrat, dan juga protein. Nah, ini per kalorinya ya, jadi kalau lemak kemendahan itu, dia 80 kilokalori per 100 gram. Bagian yang dapat dimakan. Jadi, kalau bagian yang dapat dimakan ini, berarti sudah tidak ada siripnya lagi. Jadi, sudah tidak ada tulangnya lagi. Jadi, sudah semuanya itu sudah bisa dimakan ya. Dan kalau sedang itu, dia 100 kilokalori per 100 gram. Kalau tinggi itu, dia di atasnya ini ya, yaitunya 100. Jadi, 150 sampai 225 kilokalori per 100 gram. Nah, ini kandungan ikan ya. Kandungan ikan. jadi kandungan protein ya. Jadi, kandungan asam amino ya. Jadi, asam amino itu kan ikatan dari protein ya. Jadi, ikatan-ikatan amino, nanti dia kalau sebanyak, itu dia akan membentuk protein. asam amino itu ada esensial, sama dengan esensial. Esensial ini, dia didapatkan dari diet. Sedangkan, kalau esensial, itu dia dihasilkan oleh tubuh. Walaupun ini cuma sedikit ya. Jadi, ini banyakan di sini adalah asam amino esensial. Kalau yang ini, kandungan mineralnya ya. Jadi, bagian daging yang dapat dimakan. Jadi, sudah tidak ada tulangnya. Jadi, rata-ratanya kalau di sini, paling banyak itu kandungan kalium, klorida, fosfor, sulfur, sama natrium. Magnesium juga. Kalsium lumayan. Yang lainnya, sudah mulai kecil. terus sedangkan, untuk kandungan vitaminnya, ini yang paling tinggi itu, dari, ini kisarannya lah ya. Tuh, dia, mana ya? Yang paling tinggi itu, vitamin A sama vitamin B-nya itu, dia ke riboflavin ya. Yang paling tinggi ya. Jadi, dia bisa untuk, kalau vitamin A kan juga sebagai, antioksiden juga ya. Jadi, dia bagus untuk tubuh juga. Ada kan vitamin C juga, asam folat juga ya. Asam folat ini, biasanya yang diperlukan ketika, untuk ibu hamil juga ya. Kalau ibu hamil, itu kan dia perlu sepuluhkan asam folat, karena memang, dari kebutuhan konsumsi asam folatnya, dia, tidak mencukupi. Atau, makanan, kalau dia sudah makan banyak pun, dia belum cukupi. Karena, yang perlu diaksud, itu kan banyak ya. Sama kayak, ZBC, dan ibu hamil juga sepuluh itu. Jadi, ikan itu juga, bisa dikonsumsi ibu hamil, dan juga anak-anak juga ya. Ketika diperkenalkan MPAC, apakah satu ibu-ibu itu, masih nifas, atau setelah melahirkan, itu bisa mengonsumsi ikan. Nah, selanjutnya, kita belajar mengenai, mutu. Jadi, mutu ikan itu, dia kecepatan perubahannya ya, kecepatan dia, berubah karena mikroorganismenya, itu seperti apa? Itu dipengaruhi sama apa? Nah, kalau di sini, ini bisa pengaruhnya karena, mikroorganisme, berarti jumlah lendirnya juga ya. Karena di sini, dia lebih, mikroorganismenya ini, kalau tempatnya gitu ya, itu di dalam lendir, pada permukaan ikan. Jadi, kayak, berkembang biaknya itu di sini. Nah, biasanya juga, kecepatan pembusukan ini, dia, dipengaruhi sama, cara mematikannya. Nah, cara mematikannya juga, kalau cara mematikannya itu, kenapa berpengaruh? Karena, dia berhubungan sama darah yang keluar. Kalau misalkan, diketuk, kayak gitu ya, diketuk, kayak gitu kan, darahnya itu kan tidak keluar ya. Darahnya akan tetap, ada di ikannya. Beda, sama kalau sudah di, apa, di sembelih gitu ya, ikannya, darahnya itu kan akan keluar. Jadi, nanti tidak ada oksigen, tidak ada oksigen di dalam, kalau oksigen sama darah, itu kan saling, ini ya, kalau sel darah merah, jadi oksigen itu kan mengantarkan sel darah merah. Jadi, kalau darahnya itu dia, sudah habis, berarti oksigennya juga sudah habis. seperti itu. Nah, ini berpengaruhnya seperti itu. Nah, proses pengusungan ikan dapat berlangsung lebih cepat, apabila cara pemanenannya ya, jadi kayak dimatikannya ini tadi ya, cara mematikannya, cara mematikannya, tidak mempraktikan cara penanganan ikan yang baik. Jadi, misalkan habis digeduk, kayak gitu ya, itu nggak buru-buru terus disembelih, kayak gitu. Atau pas waktu di, pas waktu sudah disembelih, kayak gitu, itu dia, petesan ikan, petesan darahnya itu, kan kalau kemarin daging itu kan bisa digantung ya, supaya dia ikannya itu, petesan darahnya itu bisa keluar semua. Kalau misalkan dia cuma dikarut di meja, misalkan dia, itu kan dia nggak, nggak secara sempurna, darahnya itu keluar. Itu termasuk juga. Yang ketiga, sanitasi dan hejin tidak memenuhi persyaratan. Jadi, pas waktu penanganan, habis penanganannya pun, juga kebersihan tempatnya, ketika berjualan gitu ya, misalkan. Atau, kalau orang-orang yang dari laut, misalkan dia punya tempat buat, tempat buat ini, tempat buat, apa, nang ikan gitu. Nah, misalkan dia, tempatnya nggak bersih. Karena memang, faktor-faktor mumpul itu kan ada yang dia fisik juga ya. Kalau dia ada pasirnya, atau ada, kayak debunya, kayak gitu. Atau mungkin dia bercampur dengan, seperti kayak, seafood lainnya. Ada cross-kontaminasi. Kalau misalkan gurita, atau cumi-cumi, itu kan dia mengeluarkan ini ya. Kalau nggak, nggak selalu di ini sih, biasanya kan cuma di air, yang mengeluarkan zat pacun yang ini hitam gitu kan ya. Tapi ini juga bisa, berpengaruh sama cross-kontaminasi, jika memang dia tidak dipisah, seafood satu dan seafood lainnya gitu. Jadi kalau bisa, dipisah gitu ya. Ini hijenya juga, dari penangkapnya juga. Kayak gitu ya, penangkapnya. Jadi kalau misalkan dia dari ini ya, jadi walaupun kita misalkan, lagi membeli-mbeli ikan kayak gitu. Sebenarnya nggak pakai plastik, nggak pakai plastik tangan, yang ada di tangan tuh sebenarnya nggak masalah ya. Kecuali, kalau kita cuci tangan, jadi habis menggang apa gitu. Jadi misalkan habis menggang telur. Nah telur itu kan, terabangnya ada kotorannya gitu misalkan. Terus habisnya kita menggang ikan. Tentunya ini pasti akan menambah pertumbuhan mikroorganisnya pada daging. Karena dia habis menggang terabang yang ada kotoran ayamnya, terus habis itu dia menggang ikan gitu, buat disembeli. Ini juga harus berhati-hati. Harus tetap cuci tangan. Fasilitas penanganan dan pengelolaan tidak mengadai. Jadi bisa, ini ya bisa alatnya juga yang tidak hijenis, kayak gitu. Ataupun pas waktu dia sudah diolah pun, kayak gitu, pros kontaminasi itu kan juga bisa berkonskontaminasi mikroorganisme ini juga bisa terjadi pas waktu pengolahan juga. Jadi misalkan pancinya ini digunakan untuk menggoreng ini, menggoreng seafood, seafood yang tadi ya, yang ikannya tidak bertulang, kayak gitu misalkan kerang-kerangan, kayak gitu. Nah, terus habis itu diganti, habis itu pas waktu dia dibuat untuk goreng ikan, dia tidak dibersihkan dulu. Nah, itu bisa terjadi pros kontaminasi. Seperti itu. Nah, ini kondisi iklim ini juga bisa berpengaruh juga pada percepatan kemusukan ya. Jadi kalau iklim di Indonesia ini, suhunya kisarannya 25-32. Kelembabannya dia 70-90%. Menyebabkan ikan tersebut cepat rusak. Nah, ini karena suhunya jika disimpan di suhu ruang. Makanya memang penanganannya bisa disimpan di suhu dingin. Atau nanti kita belajar cara penanganan lainnya itu seperti apa. Makanya dengan suhu langsung seperti ini, jika disimpan di suhu ruang, ikan itu hanya akan berumur ya. Jadi dia akan fresh, dia akan bagus sampai 10-12 jam. Jadi setengah hari. Makanya harus cepat-cepat disegara ditanganin. Habis dari laut itu misalkan entah itu didinginkan, disimpan di freezer, ataupun dia diasap, ataupun dia digarangin. Itu dia harus cepat diatasi mau pakai cara yang mana. Nah, ini kemenduran kesegaran ikan ya, atau kemenduran kesegaran ikan. Jadi, seperti yang saya bilang di awal tadi, jadi faselnya semuanya sama ya. Fasel pirigor, kemenduran maupis, sama fasel rigor. Pirigor itu dia, ikannya itu mau mati gitu ya. Jadi kalau penjelasannya di sini ya. Nah, di sini. Jadi dia pertama kali mati. Jadi priori gue tuh dia pertama kali mati. Jadi kalau misalkan di sembelit, dia masih agak lembek-lembet, masih gerak-gerak. Itu biasanya habis itu dia masih patuh ya. Jadi sampai ke fasel rigor ya, fasel rigor mortis, di sini sudah enggak kotek-letek lagi. Itu sudah mati. Jadi jarangnya nanti juga dia sekitar 5-7 jam ya. Jadi dari fasel rigor nggak gitu. Nah, ini masih nanti kalau kita pegang tuh, ikannya masih takut. Nah, kalau yang pas satu post rigor mortis, ini udah agak lembek lagi ikannya. Makanya kita harus cek nih, ketika kita beli, kira-kira waktu ikannya ini masih segera atau enggak nih, kalau dia lihat dari dia takut atau enggak. Walaupun sebenarnya kalau cara kita melihatnya pun tidak hanya dari situ aja, misalnya dari matanya, kecetan atau tiga. Dari siditnya juga, tapi misalnya dari situ. Nah, proses penurunan mutikan segar diawali dengan proses kerombakan oleh aktivitas enzim yang secara alami terdapat di dalam ikan. Nanti ada proses namanya optimisis kayak gitu ya, yang dia ada kerombakan enzim kayak gitu juga. ikannya sudah mati, tapi tidak ditangani dengan cepat menggunakan alat-alatannya yang sanitan. Jadi yang seperti yang tadi ya, jadi ikan yang dia sudah disembeli ataupun dia dimatikan dengan cara lain, kalau dia tidak cepat tidak cepat di ini ya, tidak cepat ditanganin kayak gitu ya, menggunakan alat ataupun dari sanitasinya orangnya itu dia tidak bagus kayak gitu ya, nanti akan terjadi penurunan mutu juga sampai dia lebih cepat mudah merosak juga. Apalagi kalau dia penyimpanannya tidak baik, tidak segera dimasukkan kayak tadi ya, jadi suhunya di Indonesia sekitar 25 sampai 32 gitu, jadi suhu ruang gitu ya. Jadi kalau dia tidak segera cepat-cepat nih, dialihkan atau dia ditindak gitu ya, nah itu nanti bisa cepat dusuknya. Jadi ini aksi aksi-enximatnya sama aksi bacteriologisnya di sini ya, dia lebih ketika fase rigor mortisnya ya, sama post rigornya. Nah ini perbedaan karakteristiknya ya, jadi kalau prerigor pertama kali mati, kalau ini setelah kan melalui fase pre-rigor ya, terus kalau fase rigor ini dia sudah mengalami rigor mortis sudah agak lama gitu ya, nah ini kalau pre-rigor itu dia terlepas lendir dari pelanjar di bawah permukaan kundi, jadi lendir ini juga sebagai sarana untuk pertumbuhan bakteri juga. Nah ini pH-nya dia turun, kalau ini dia pH-nya sudah asam ya, sudah netral ke asam ya, ini ya. Nah, kalau yang ini kalau memang masih baru mati ya, ikannya ya, masih kelepek-lepek kayak gitu, nanti dia masih lumayan segar ya, kalau dilihatnya dari ciri-cirinya ini ya, bola matanya yang menonjol, matanya cerah dan benih, insangnya dia merah jemerlang, tekstur dagingnya kalau kita pijet gitu ya, masih agak elastis, masih balik lagi gitu ya, jadi kalau kita pijet, dia masih balik lagi gitu ya, sedikit lendir, jadi kalau kita usap-usap ya, tubuh ikannya itu masih sedikit lendirnya, baunya masih bau spesifik ikan yang masih segar gitu ya, jadi masih amis-amis, tapi amis ikan yang masih segar, sedangkan kalau rigor mortis, nah ini pH-nya tadi turun ya, semakin sehat proses rigor mortis pada ikan, semakin cepat ikan itu membusuk, jadi kan makanya ini harus cepat-cepat nih, jadi misalkan pre-rigornya ini habis itu dia segera ditangani, segera ditangani, entah itu dia dimasak atau entah dia itu disimpan, makanya harus cepat-cepat nih, kalau dia fase rigor mortisnya dia itu lama ya, lebih dari 7 jam atau lebih dari 12 jam kayak gitu, tentunya ini akan semakin cepat membuat ikan itu membusuk, ciri-cirinya tubuh ikan itu akan mulai mengejam, akan mulai takut banget gitu ya, tekstur dagingnya rakyat keras, jadi nggak elastis lagi nggak balik ya, tapi dia udah agak keras gitu, nah biasanya kalau ikan-ikan laut biasanya kalau malah yang pegang gitu ya, itu kan udah agak, kalau ikan yang besar-besar gitu, biasanya kalau dijual di dijual di juta-juta laut itu udah beberapa seenggak baliknya udah agak yang keras-keras gitu, berarti disini dia rigor mortisnya, masa rigor mortisnya dia sudah agak-agak lama, gitu ya, jadi sebisa mungkin kita harus mengurangi mengurangi rigor mortisnya, fase rigor mortisnya, jadi harus di kita digaringin lah, atau dia dipengelanain, gitu ya, nah ini tekstur dagingnya juga dia lumayan keras, hilangnya adenosin ribosfat atau KTP-nya akibat mengusukan alkolisis, jadi nanti kita lihat ya alkolisisnya bagaimana, gitu, nah kalau fase pros rigor, dia kan menuju metal sama menuju asam lah, gitu, ciri-cirinya dia lebih lunak kembali, jadi dia kembali lagi, hampir balik lagi ke fase-fase ini, fase-fase sebelum rigor mortis, jadi fase-fase kayak prerigor gitu ya, cuma dia agak lembek, kalau ini kan dia elastis ya, kalau ini lebih lembek gitu ya, jadi kalau ikannya mungkin di ikannya diponggang gitu kepalanya gitu ketika kita bukompok kita agak apa sih megang-megang ikannya tuh agak lembek kalau ini bakteri juga sudah lumayan intensif juga karena sudah terlalu lama juga jadi tidak ada perlakuan makanya disini dia pembusukannya lebih cepat kalau tidak sendiri ditangani derajat penerimaan ikannya dapat bervariasi tergantung pada jenis ikan dan suhu lingkungan maksudnya orang tuh mau beli atau enggak sih nah itu tergantung dengan ikannya juga jadi kan beda ya sama kalau jadi kalau di islam itu kan kalau ikan mati itu kan enggak termasuk bangkai jadi beda sama apa namanya kayak sapi ataupun ayam misalnya dia mati nah itu kan enggak boleh di enggak boleh di konsumsi ini mungkin juga karena itu nah ikan itu kan walaupun dia sudah mati sudah sudah agak-agak mau busuk tapi karena dia ini ya seperti itulah nah ini reaksi atau sama reaksi kimianya jadi penerimaan kesegaran ikan mati disebabkan reaksi enzimatif jadi tadi ya enzimatisnya itu dia berlangsung pada tahap yang tadi yang diagram yang gambar tadi ya itu pada fase perikun sama ribam mortis nah peredaran darah berhenti pasukan oksigen itu berhenti jadi karena dia darahnya sudah enggak di metabolisme lagi ya lara sudah mati juga tentu dia pasukan oksigennya dia berhenti juga gitu nah di pada reaksi ini ada perubahan biokinianya yang dia ikan itu melepaskan lendir yang cair bening dan beransparan nah kalau yang prerigor tadi juga melepaskan lendir ya walaupun dia lendirnya enggak sebanyak ketika sudah ini sudah ringor mortis maupun fase post rigor nah ini juga ada proses namanya hiperemia yang berlangsung 2-4 jam jadi dia fasenya fase rigor mortis fase yang lumayan kaku yang berlangsung sampai 5 jam makanya dia jangan lama-lama nih fase 5 jam ini jadi kalau bisa sebelum 5 jam juga harus disimpan di yang lain disimpan di box yang dia ada apa namanya S-nya atau lainnya gitu ya terus fase perombangan jaringan oleh enzim dalam tubuh ikan ini disebut dengan ontolisis jadi perombakan enzim yang tadi ya yang ini ya ini fasenya perigo sama rigor mortis ya nah ikan dalam fase ontolisis sering masih dianggap cukup segar nah ikan ya disini tadi dia lumayan cukup segar dan layak dimakan meskipun demikian fase ini merombakan fase transisi antara segar dan cukup makanya harus cepat-cepat jangan sampai fase rigor mortisnya ini dia berlama-lama gitu ya nah reaksi kimianya itu apa yang terjadi kayak gitu jadi di dalam jaringan tubuh ikan di dalam jaringan tubuh ikan yang masih hidup itu sebenarnya itu sudah terdapat enzimnya nah enzim itu dia kan menguraikan protein lemak dan karbonitrat menjadi energi jadi kalau penurunan kesegaran ikan itu dia karena sedang mati tadi ya jadi kan ada penurunan kesegaran nah itu karena disebabkan oleh reaksi enzimatis yang berlangsung pada tahap trilingor dan ringor mortis gitu jadi pada umumnya memang ikan waktu dia segar gitu masuk masih hidup memang ada memang sudah ada enzimnya yang dia fungsinya menguraikan makronitrian yang ada di dalam tubuh ikan protein lemak dan karbonitrat jadi kalau dia dia sudah mati ya itu tentu reaksi enzimatisnya itu dia untuk menguraikan protein lemak dan karbonitratnya ini untuk menjadi energi tentu juga berkurang atau dia berubah fungsinya nah akhirnya ya karena dia penguraian lemak sama kultas enzimatan di jaringan tubuh dan enzim menghasilkan bakteri yang harusnya tadi enzim itu kan menguraikan makronitrat yang menjadi energi disini karena penguraian lemak nah persisnya enzim ini dia menghasilkan enzim yang dihasilkan bakteri ini secara berlangsung serta berlangsung akibat oksidasi dengan adanya oksigen menjadi asam jadi ada perubahan enzim perubahan kimia perubahan enzimatis karena dia reaksi kimia makanya dia ada perubahan di kualitasnya mulai dari perubahan warna daging yang harusnya dia merah kemudian menjadi agar pucat kayak gitu baunya juga sudah enggak terlalu amis kayak ikan segar juga nah ini apalitas mikroorganisme ya jadi mikroorganisme itu sebenarnya berperan penting ya dalam proses penurunan kesegaran ikan biasanya itu yang paling tinggi atau yang paling dominan ya mikroorganisme yang ada yang dia berkontribusi dalam penurunan mutu itu adalah bakteri nah daging kita ini masih segar yang dia steril gitu ya bakteri itu biasanya ditemukan di perubahan kulit instan yang kalon mencernaan jadi disini setelah matipun ya setelah matipun itu dianjurkan ya nanti dianjurkan ini kulit instan kalon mencernaan ini dikeluarkan karena disini adalah tempat dia terkontaminasi bakteri jadi lebih banyak terkontaminasi bakteri itu di kulit instan dan soal mencernaan jadi ini bisa dinyilangkan atau yang kulit ini bisa dibersihkan seperti ini supaya dia tidak terjadi perkembang biakan bakteri sebelum ke pembusukan ikan ada yang mau ditanyakan pembusukan ikan pembusukan ikan itu dia dipengaruhi oleh beberapa beberapa koin dia karena suhunya karena dia bentuk ukurannya ukurannya dia lebih kecil atau dia lebih besar gitu ya ataupun dia karena mikroorganismenya itu dia menyerang bagian mana yang pertama itu kecepatan mengusukan dipengaruhi dengan jumlah awal ikroorganismenya jadi di awal tadi juga sudah disebutkan jadi dia sebelumnya itu bagaimana cara mengatikannya terus dia apa atau tidak terus dia ketika masih hidup itu bagaimana nah bakteri ini akan tumbuh pada selang suhu yang lebar yaitu antara 0 sampai 45 dan sedangkan proses autolisis yang prerigor sama peker hormatis tadi itu dengan bekerja dengan baik pada suhu 40 sampai 45 derajat celcius yang dia reaksi enzymatis tadi ya yang dia bisa rusak tadi ya yang ini untuk kita laut kalau kita tawar itu sekitar 23 sampai 27 celcius kalau dia disimpan pada suhu di bawahnya 10 celcius itu bisa menurunkan pertumbuhan bakteri jadi kalau dia disimpan di es dia bisa menurunkan pertumbuhan bakteri gimana cara memperlewat pembusukan seperti sebelumnya juga saya jelaskan jadi dia harus dibuang nih dibuang organ-organ yang dia berlebih apa ya bakterinya itu dia lebih lebih banyak ya tunggu di daerah sini di bola mata insang ataupun di kesempencernaan dia harus dibuang gitu ya ataupun kalau di ini biasanya di lauk ya itu ya kalau di kapal itu kan ada palka ya jadi palka itu biasanya di atas itu kan ada dek ya di baw biasanya itu dia kayak ada palkanya kayak gitu ya untuk menyimpan ikan jadi gak hanya ikan itu tersimpan di box-box biasanya kalau di kapal tapi juga di palkanya juga di petinya kayak gitu ikan itu ikan itu juga dia lebih ikan yang kecil ya ikan yang kecil itu dia juga lebih lebih cepat membusuk ya karena dia secara kondisi fisik dia lebih rapuh dia juga kandungan airnya dia itu lebih tinggi jadi itu juga bisa mengaruhi dia cepat rusak juga dibandingkan ikan yang berukuran lebih besar ada juga kondisi ikan yang baru bertelur nah dia juga memiliki kandungan air yang lumayan tinggi makanya dia juga harus kalau kita misalkan menemukan ikan yang dia mungkin menumbuhnya itu karena dia bertelur telurnya masih ada di tubuhnya kayak gitu ya nah ini kalau bisa segera dibuang kayak gitu ya telur-telurnya kayak gitu atau kalau orang-orang juga bisa dikonsumsi gitu ya tapi itu juga bisa mempercepat pembusukan pada ikan jadi sebaiknya perutnya dikonsongkan supaya dia bisa memperkenalkan kesegaran dari si ikan itu tadi yang selanjutnya jadi pembusukan ikan ya jadi kalau disini dia ada penurunan suhu jadi pengaruh penurunan suhu terhadap pembusukan jadi kalau dia penurunannya sampai 0 atau sampai 5 derajat celcius atau 10 derajat celcius kecepatan pembusukannya itu berapa kayak gitu ya nah ini penurunan suhu mungkin memperpanjang fase dari pertumbuhan mikroba jadi kalau dia penurunan suhunya dia kayak ini ya misalkan ini 20 derajat celcius nah ini kecepatan pembusukannya ini 6,25 kali gitu nah penurunan suhu sebanyak 5 derajat celcius dapat menggunakan kecepatan pembusukan sebesar 50 derajat celcius yang kayak ini ya jadi di 5 derajat celcius ini kecepatan pembusukannya itu sebesar 50% gitu tapi ini sepertinya harus saya pergeri lagi ya karena disini dia masih tahun 196 terus nanti penurunan kecepatan pembusukan dapat dilakukan dengan yang tadi jadi pembuangan isi perut insang ataupun juga bisa bola matanya juga karena disitu dia bakteri itu dia berkembang diak di area-area itu makanya untuk memperhankan memperhankan kalau bisa dikeluarkan telurnya ataupun dia sistem pencernaannya gitu ya kokoran-kokoran itu dikeluarkan penilaian kesegaran itu ada beberapa jadi kalau tadi kita belajar ya jadi bisa jadi matanya bisa jadi siripnya dari elastis atau tidak penilaian kesegaran ini bisa dibagi sebenarnya jadi dari kimia microbiologis fisik sama organologik atau ornlet gitu ya nah kalau penilaian kimia ini dia bisa menggunakan penentuan trimethilamin jadi dia bisa menggunakan ini ya atau p-value jadi dia kalau p-value itu dia menyatakan rasio konsentrasi inosin dan konsentrasi dipusantin yang terdapat pada jumlah yang ATP tadi ya jadi kan ATP-nya berkurang ya adenosin-nya dia berkurang ya jadi dia bisa pakai yang ini metode atau juga bisa pakai tes santin oksidas tes yang dia mengukur hiposantin hiposantin ya ini juga yang yang terjadi tadi pengurang p-value dan dia terbentuk salah proses penurunan untuk ikan jadi kalau penilaian kimia ini lebih memperlihatkan disini metode-metode yang dia melihat kandungan atau konsentrasi konsentrasi hiposantin ataupun konsentrasi inosin gitu ya di dalam tubuhnya ikan gitu nah kalau yang biasanya dilakukan pada orang-orang Jepang disini ya ini maksudnya p-value gitu untuk melihat kesenggaran ikan jadi konsentrasi inosin sama konsentrasi hiposantin itu berapa apakah dia mengalami degradasi atau penurunan atau tidak gitu ya konsentrasinya yang selainnya penilaian mikrobiologis ini dia bakteriologinya ya sama tingkat pengusukannya berarti berapa jumlah total bakterinya ini bisa pakai metode total platon jadi juga bisa pakai yang ini yang mikro mikros food itu juga bisa jadi kita bisa lihat juga kira-kira bakterinya itu berapa tapi tidak pakai ikan ikan dalam jemput ikan segar jadi bisa diambil sampelnya pakai total platon count konsentrasi total plat count dengan menunggukan pada nutrien agar menunggukan waktu kurang-kurangnya 2-3 hari caranya seperti itu nah ini penentuan jumlah bakteri seringnya dilakukan pada suhu 35-30 sekarang ini suhu ruang jadi tentunya otomatis bakteri ini juga akan lebih cepat berkembang biak penelan fisik penelan fisik ini tentunya dia kesegaran kesegarannya itu bagaimana nah ini dia bisa menggunakan metode atau alat yang namanya glorific freshness matter jadi dia itu masih fresh atau enggak jadi ini dia ada nilai pengukurannya 1-19 nah jarang nilai pengukurannya itu sampai dia melewati 16 jadi yang lebih tinggi itu dia 16 jadi jarang melewati 16 jadi nilai pengukuran yang lebih tinggi menunjukkan kualitas ikan yang lebih baik jadi rata-rata 16 jadi sudah mulai 16 yang paling bagus jadi semakin dia kecil tentunya dia kualitasnya semakin tidak bagus disini nilai pengukurannya lebih tinggi menunjukkan kualitas ikan yang lebih baik kalau ornlet jadi kalau ornlet itu kan tekstur jadi kita lihat secara langsung jadi kalau disini dia apakah dia lendirnya itu dia banyak atau tidak jadi bisa pegang-pegang seperti itu ya terus penatuan sisipnya matangnya gimana insannya gimana warnanya kita bisa lihat secara langsung baunya dagingnya tenang elastis atau tidak tanda-tanda ikan yang dia bermutu tinggi nah ini sebenarnya sama kayak tadi yang fase-fase predikor bomotis dan juga fase posridor jadi misalnya ada penampakannya jadi ikan cemerlang ngilap jadi secara kulitnya bagaimana badannya dia utuh atau tidak badannya patah atau tidak perutnya masih utuh atau tidak atau dia terbuka atau tidak matanya terang dia terus matanya jernih kupil hitam dan memang biasanya kalau udah agak membusuk itu kupilnya yang hitam itu agak agak buram kayak gitu jadi harus kita lihat pintar-pintar jadi ini dia masih jernih atau tidak soalnya insang sama juga karena ini sama ya jadi teksturnya dia elastis kayak gitu lembirnya bagaimana kayak gitu tipis encer atau dia bening yang tidak terlalu lengket kalau semakin lama itu kan agak lengket gitu ya baunya gimana baunya ada ada amisnya sedikit tapi tidak terlalu bau amis banget atau lebih ke mendekati mundus itu tidak nah ini persyaratan mutu atau SNI-nya jadi ini ada kriteria persyaratannya jadi ada relate-nya tadi ya kalau tadi pakai yang freshness meter kalau ini angkanya sampai 1 sampai 9 jadi ini ada alatnya sendiri kayaknya jadi kalau ini minimal 7 ya minimal 7 jadi gak lebih dari 9 ya 8 atau 9 cemaran mikrobiologinya nah ini ekoli ya ekoli kan bisa karena dari lingkungannya dari airnya ini maksimal kurang dari 2 ini satuannya ini ya perak entegram sama salmonella juga kalau bisa gak ada salmonella sama cholera yang sama-sama disini tuh sama-sama mengakibatkan diare juga awalnya kalau salmonella sama cholera ini gak boleh ada cemaran kimianya ini bisa dari citar mungkin dia dari timbal juga kalau bisa dia gak lebih dari 0,4 suhunya dia maksimal dia min 18 sum pusatnya ekornya dia maksimal suhunya parasit di ekornya maksimal dia 0 jadi gak boleh ada nah ini sama kayak yang tadi cuma dia lebih dibedakan juga ikan yang tidak bersisir dia kepitin bagaimana udang bagaimana lobster bagaimana jadi beda-bedain tapi hampir sama sih sama yang tadi jadi matanya bagaimana service bagaimana orkletnya bagaimana lendirnya bagaimana dia terlalu benih atau tidak benih atau tidak lengket atau tidak nah ini terus gimana nih cara untuk memperlambat pembusukan jadi hampir sama nih kayak kemarin kita belajar terkait daging sama udgas jadi teman-teman sudah bisa menyebutkan bahwasannya kita bahas ini adalah tidak jauh-jauh dari suhunya juga suhu pengolahannya penggaraman ataupun penasapan kayak gitu karena kalau penggaraman itu berhubungan sama kandungan airnya nanti ya jadi metode penggaraman ini itu prinsipnya menggunakan garam dalam bentuk padat atau kristal jadi ikan nanti itu dimasukkan ke dalam keranjang kayak gitu ya atau ember disusun berlapis-lapis dari dasar sampai permukaan jadi keranjangnya itu dia beringkat-tingkat kayak itu ya sampai permukaan keranjang dan diberganti antara garam dan ikan jadi misalkan keranjangnya itu maksudnya tumpukan ikannya jadi ikan misalnya itu garam lagi ikan garam lagi ikan garam lagi nah waktu penggaraman ini juga dia disesuaikan biasanya disesuaikan dengan ukuran ikannya tentu kalau dia jadi ikannya kecil ya ukuran ikannya kecil ya tentu dia juga gak terlalu banyak gak terlalu banyak garam dan juga gak terlalu banyak lama gak terlalu lama ketika penggaramannya nah setelah ikan digaramin kayak gitu ya setelah ikan itu digaramin nah itu baru dijemur penjemuran atau pengeringan itu fungsinya untuk mengurangi kadar air sebagian supaya ikan asinnya menjadi lebih kering makanya kalau ikan yang sudah dikeringkan kayak gitu ya kalau kita berikan asin kayak gitu itu akan lebih lama ininya umur simpannya seperti itu yang kedua pengasapan jadi kalau pengasapan itu di ruangan gitu ya kalau di daging kemarin kita lihatnya kayak di ruangan terus di asip-asipin ataupun kita bisa di luar ruangan tapi bisa pakai plastik-plastik kayak gitu ya jadi supaya asipnya juga tidak keluar jadi pengasapan ini bisa pakai cold smoking bisa pakai warm smoking bisa pakai cold smoking bisa pakai liquid smoking ataupun electric smoking jadi disesuaikan nanti maunya gimana tapi dia fungsinya sama ya iya ya ini pengasapannya tapi sebagian besar ini memang menggunakan cold smoking jadi yang yang dia panas dilihat bukan yang ingin nah tujuan ini yang pertama mengolah ikan agar siap untuk dikonsumsi langsung jadi kalau di asap itu sudah sudah matang gitu kan jadi bisa dikonsumsi secara langsung memberi cita rasa dari asapnya kayak gitu ya kalau kayak sate juga gitu kalau dibakar itu tentu rasanya itu kan agak-agak beda gitu ya dibandingkan dengan ketika digoreng kayak gitu terus yang ketiga nah ini adalah hak poin yang dia berlambat membusukkan ya jadi memberi daya awet melalui pemanasan pengeringan dan reaksi kimia asap dengan jaringan daging pada saat proses pengasapan berlangsung jadi dari asap itu ikan tuh menyerap zat-zat aldehit fenol asam organik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan membunguh bakteri jadi ini zat-zatnya ini memang dia berasal juga dari asapnya ini ya jadi ikan itu menyerap akhirnya dia pertumbuhan bakterinya dia selakin sedikit jadi tidak berkembang biak ini bahan bakunya jadi karena bisa dilakukan di drum juga bisa ya kalau secara tradisional biasanya bisa di drum ataupun di ruangan tapi kalau itu ruangan ya ataupun bisa pakai plastik-plastik nah ini ya jadi ini ada beberapa disini ya ada gubuk pengasapan disini ini dilapisin plastik-plastik kayak gini atau pakai drum jadi disini bisa di atas mesin ini ataupun di dalam mesin ini tapi nanti ada sekatannya kayak gitu ada lemari asap kayak oven kayak gitu ya modelnya ovennya ini oven kontor kayak gitu atau pengasapan mistrik juga bisa ya kalau memang mau untuk beli ataupun rumah pengasapan itu juga kalau sampai ada tunggunya nah penyimpanan ikan itu bagaimana ini juga akan mempengaruhi dia umur simpannya jadi penggunaan sungguh dingin atau rendah pekutuannya disimpan di palka nah ini dia akan mempengaruhi nah pendinginan ini merupakan salah satu cara khusus pengawetan yang dia menggunakan suhu rendah yang memang dia fungsinya untuk menghambat enzim kintas enzim dan mikroba kayak gitu jadi pendinginan ini akan memperpanjang masa simpan ikan itu jadi biasanya apa namanya berbandingannya ya berbandingannya itu dia bisa satu banding satu jadi misalkan ikannya berapa berapa gram misalnya berapa kilo jadi nanti perbandingannya satu banding satu dengan esnya juga kalau bisa segitu tapi kalau dia fase selama penangan dan penyianan nah ini juga perbandingannya berbeda jadi ikannya ini dia lebih baik dibandingkan esnya nah kalau pembekuan ini kan ada beberapa ya ada beberapa metode ada pembekuan lambat ada pembekuan cepat tuh kalau pembekuan lambat ini dia pembekuannya sekitar 0,2 cm per jam jadi dia bisa beku ya jadi ayam kan itu bisa beku 0,2 cm per jam kayak gitu sedangkan kalau fit freeze nah ini 0,5 sampai 3 cm permukaannya ini akan beku per jam nah kalau yang quick freeze ini biasanya menggunakan metode air blast atau plate freezer jadi ada alatnya rapid freezing atau sama kayak quick freezing dengan laju pergerakan permukaan berus sekitar 5-10 cm jadi ini di atasnya berarti jadi rapid ini lebih 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 cepat dibandingkan quick freezing nah ini yang saya bilang tadi palca jadi kalau palca itu dia di di kapal kalau kapal-kapal yang dia memang memancing bukan memancing lagi jadi biasanya pakai alat supaya dia banyak bisa ngambil ikan itu bisa disimpan di peti drung atau peran jam jadi kalau di apa di apa di kapal itu kan mereka ngambilnya ini ya mereka itu nggak langsung nyampe dalam beberapa menit itu kan ke daratan ya jadi kalau bisa misalkan petinya atau drungnya itu biasanya kalau kalian lihat ikannya kan belum semuanya mati ya jadi biasanya ada airnya ataupun ada esnya jadi dipisah-pisah itu juga bisa jadi bisa peti atau bisa drung ataupun bisa yang dia memang ada kayak kolam kolam kayunya gitu ya kalau di bukan kolam siapa ya deck ya itu bawahnya deck decknya kapal misalnya kan ada ada kayak ada kayak petinya gitu tapi dia kayak jadi kolamnya ikan kayak gitu nah ini syarat-syarat dari palkai ya jadi mampu mengatasi masalah pertumbuhan bakteri pada ikan karena memang dia masih lama makan ya sampai daratannya jadi orang nelayan itu cuma bisa menanganinnya ditaruh bidru peti sampai keranjang aja ditambilin air atau ditambilin es jadi selebihnya gak bisa apa-apa kayak gitu mampu mampu menyerap panas dari ikan dan mengeluarkan dari sistem palka terus dia mengeluarkan udara busuk yang terkurung juga kayak gitu nah inilah ya yang tergenang di lantai dasar palka jadi bakteri tidak tergenang pada lantai dasar palka juga memiliki lapisan penutup palka jadi penutupnya ini bisa dia pakai kain juga yang penting dia tidak tidak apa namanya di dalamnya itu tidak ada pengarotannya jadi dia sering dibersihkan juga tapi dia harus kedap air juga gak ngerembes kayak gitu jadi gak sampai membuat kapalnya itu akhirnya tenggelam jadi dia gak ngerembes kayak gitu biasanya juga ditambahin kan ya ditambahin kalau diketidrum kalau misalkan gak ada air berarti dia ditambahin es tapi esnya esnya kecil-kecil itu es curai nah ini gambarnya ya jadi kalau setempalkan bisa kayak gini kayak gini ataupun kayak gini nih ini kan kayak peti atau drum ya kalau ini dia pakai yang kayu yang bawahnya bawahnya apa namanya ini kayak sudah satu set gitu loh sama kapalnya kalau ini kan dia kayak dari luarnya kapal terus ditaruh disini nah ini juga esnya ini kan ya ini pakai es curai juga walaupun ini dia kalau dilihat ini kan ikannya sudah memasuki fase hampir post-ribor morphis ya kalau yang ini pendinginan ini dia kayaknya pakai yang ini ya quick grazing ya nah ini suhu dan lama penyimpanan kalau dia suhunya semakin rendah tentu dia umur simpannya semakin lama tapi tapi kalau kemarin kita belajar juga mengenai yang ini ya yang daging sama umbas itu jadi kalau misalnya sudah diolah kalau sudah diolah juga kalau dimasukin freezer dia lebih lama juga dibandingkan dibandingkan dengan olahan ikan ataupun daging yang belum diolah nah dia umur simpannya lebih pendek nih kalau yang belum diolah sama-sama dia penanganannya di freezer cuma dia bentuknya mentah sama matang itu kan beda jadi segini jadi lebih baik disimpannya di freezer terus semakin baik juga dia sudah diolah dulu kayak gitu ada yang mau ditanyakan dari ikan ini oke tidak ada tidak ada yang ditanyakan jadi saya mohon maaf sekali lagi terima kasih